Kita sebagai manusia modern dengan semua teknologi yang ada, dapat membuat dan membantu memudahkan pekerjaan dengan mudah. Namun, canggihnya teknologi saat ini masih belum bisa memencahkan peninggalan sejarah dari peradaban masa lalu yang penuh dengan misteri. Salah satunya, Naschallenge. Sebagaimana namanya, peninggalan peradaban zaman dulu ini berisi simbol berupa guratan garis-garis unik, berbentuk pola seperti bentuk hewan, tumbuhan, hingga manusia. Setidaknya, ada lebih dari 800 garis lurus, 300 garis geometris dengan aneka bentuk menyerupai orang atau wajah, dan 70 desain hewan dan tumbuhan yang juga disebut biomorph, karai yang berbentuk ngaluk hidup. Beberapa garis lurus membentang hingga sejauh 30 mil, sedangkan biomorph panjangnya berkisar antara 50 hingga 1200 kaki. Garis-garis tersebut dinamai Naschallenge karena terhampar di guru Naschallenge, yang berlokasi di antara kota Pampas dan Naschallenge di Peru. Sehingga nama peninggalan peradaban zaman dulu ini disebut Naschallenge Peru. Para alih memperkirakan Naschallenge dibuat lebih dari 2000 tahun lalu, atau sekitar tahun 100-700 Masehi. Garis-garis raksasa ini ditemukan pertama kali pada tahun 1920-an, dan mulai diteliti secara sistematis oleh arkeolog asal Peru, bernama Toribio Mea SSB pada tahun 1926. Namun, karena garis-garis tersebut hampir tidak mungkin diidentifikasi dari permukaan tanah, garis-garis itu baru pertama kali diketahui publik dengan munculnya penerbangan oleh pilot yang menerbangan pesawat komersial diatasnya. Setelah itu, penemuan garis-garis tersebut terus berlanjut hingga ditemukan ratusan gambar raksasa lainnya. Para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar garis yang berada di kawasan sekitar 450 km persegi di Peru ini dibuat oleh orang-orang Naschallenge yang berkembang dari sekitar tahun 1 hingga 700 Masehi. Namun, hingga saat ini para arkeolog masih belum tahu secara pasti fungsi dan tujuan garis tersebut dibuat. Banyak teori ilmiah hingga konspirasi yang tersebar luas mengenai Naschallenge. Pertama, teori ilmiah. Setidaknya hingga saat ini sudah ada tiga teori ilmiah dari para ilmuwan yang meneliti Naschallenge sejak tahun 1930-an. Pertama, Naschallenge dibuat oleh peradapan Kulo dari peradapan Naska untuk tujuan astronomi dan kalender garis. Pertama, garis-garis tersebut dibuat sebagai penanda sumber air dan juga sebagai ceremonial atas berkah kehidupan mereka di kawasan tersebut. Ketiga, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hokkaido University dengan fokus penelitian pada garis berbentuk burung. Menemukan setidaknya ada 16 gambar berbentuk burung. Menariknya, para peneliti menemukan gambar burung eksotik secara regional seperti burung kolibri, pelikan, dan burung lori. Eksotik secara regional di sini maksudnya tidak ada jenis burung tersebut di sekitar guru Naska. Karena temuan ini, muncullah teori ketika burung-burung tersebut bermigrasi ke penggunungan melewati Naschallenge, penduduk setempat terpesona. Selain itu, burung-burung tersebut juga dianggap menjadi pertanda munculnya air. Sehingga kehadiran burung-burung yang dianggap membawa cuaca baik dan air itu oleh penduduk laksa digambar menyerupai bentuk aslinya sebagai sebuah simbol kebaikan. Namun, hingga saat ini, teori tersebut juga masih diperdebatkan dan perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian beralih ke teori konspirasi. Tidak banyak yang percaya kalau bentuk motif Naska Lens dibuat oleh alien, dan ada juga yang berpendapat tujuan dibuatnya Naska Lens untuk memberi sinyal kepada makhluk luar angkasa. Terakhir, walaupun banyak sekali perdebatan mengenai asal muasa, tujuan, hingga fungsinya, Naska Lens tetaplah menjadi warisan dunia yang dilindungi UNESCO, karena memiliki nilai sejarah eksistensi peradaban kuno di masa lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.